Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian negoci apa, pada kali ini gue akan merekomendasikan uniform wajib beli untuk pemula guys Dari tadi tuh gue liat di komen banyak banget pemula yang nanya bang, rekomendasi uniform buat pemula apa bang gitu kan bikin kontennya Yang gue heran, dikit lagi sebentarnya kan Black Free Day ya, kalau sabar-sabar nunggu Black Free Day aja gitu kan padahal dikit lagi Tapi kalau emang mau maksanya sekarang ya sudah lah gue merekomendasikan aja Nah untuk pemula udah jelas sih lo, apa namanya, beli uniform yaudah gitu kan pertama kali udah jelas Lo beli si ituan, si siapa? Sean Rogers, langsung aja yang ke yang ini ya Langsung ke yang Luxurious Armor ya kan, beli ini ya kan, apalagi kan lo Crystal juga gak mungkin langsung banyak kan Nah kalau misalnya untuk pemula itu kan sebenarnya mau diskon gak diskon ya kan, mau event diskon gak diskon Itu Sean Rogers tuh tetap kena diskon gitu, tetap harganya 700 gitu kan Nah jadi, apa namanya, the first buat yang lo harus beli adalah si Sean Rogers Nah kedua, itu mumpung diskon ini ya kan, event diskon ya itu lo beli si inian ya Si Helatorak Narok, nih Untuk first CDP lo juga, mana tuh Torak Narok Nah, ini lo beli uniform ini ya Beli uniform ini lo tingkatnya sampai tingkat mythic ya kan, untuk bagian dari uniform option nya Nah, nanti untuk peningkatan dari uniform uniform nya lo tingkatnya sampai mythic, nah nanti lo tuker Untuk ini nih ya, di legendary battle, ini legendary battle si Torak Narok gitu kan Nah Mana sih Nah Lo ini nih, tuh ya, nanti lo tuker tuh, CDP aja lo pasang ke Sean Rogers Nah, terus mungkin aja lo akan nanya, bang, apakah masih worth it untuk ngambil card dari Torak Narok gitu kan Nah Gini guys, sebenarnya kalau dibilang worth it atau gak worth it, di jaman sekarang udah gak worth it Kalau misalkan lo ngambil kayak gini, nah Orang yang ngambil ini, ngambil, apa namanya, card ini untuk beli si ituan, si siapa namanya Torak Narok untuk ngambil card ini Itu tuh mereka tuh untuk dijadikan tumbal nantinya, ya kan Kalau misalkan lo pemula, saran gue adalah, apa namanya, lo sabar-sabar dulu aja nantinya, ya kan Lo mendingan nanti, ambil card premium itu nantinya di jangin bosteret aja gitu kan Lo kumpulin-kumpulin token, dua bulan mah gue rasa cukup lah gitu kan, dua bulan cukup nanti, mendingan dari situ gitu Karena itu, cardnya itu tuh udah gak worth untuk sekarang gitu kan Mendingan nanti lo kumpulin aja dari fitur pass gitu kan Dari fitur pass ataupun, kan fitur pass kan di akhir session kan ada itu kan kan Ada, dari grade sessionnya itu ada token ya kan, terus juga nanti lo kumpulin sehari 10 dari token jangin bosteret gitu kan Nah, nantinya, itu bakalan mendapatkan token sepenyak 600 yang nantinya bakalan lo tukar gitu Nah, daripada lo beli Torak Narok itu, nah itu tuh udah gak worth it gitu, ujung-ujungnya nanti bakal lo lepas Nah, sepuluh pun sebenarnya itu berguna juga gitu, berguna buat pemula Tapi, ujung-ujungnya lo lepas, ya gue rasa sih ngapain kerja dua kali gitu, mendingan lo sabar-sabar aja dua bulan mah lo bakal bisa lah Kalau sebulan sih, kalau maksa-maksa banget sebulan, gue yakin sih kurang bisa gitu, kurang bisa Tapi ya mungkin, berjalan waktu dua bulan gitu lah, gue rasa sih begitu ya Berjalan waktu dua bulan, nah nantinya lo baru tukar di sini, nah itu lebih worth it tuh Kalau misalkan hoki itu pun sih, ya saran gue adalah sabar-sabar aja pakai kartu standar daripada nantinya, ya itu balik lagi Nantinya lo bakal kerja dua kali gitu, maksudnya bakal kerja dua kali adalah lo nanti kan misal pasang gitu kan Pasang di sini, lo beli juga dari si, apa namanya, uniform Torak Narok yang udah gak worth it gitu kan, nanti lo lepas Ya itu kan, bakal iniin kristal juga kan, makanya sayang menurut gue gitu kan, bakar-bakar kristal juga gitu Yang bikin orang ambil di situ, mungkin itu bakal jadi bahan tumbal buat dapetin pierce aja gitu kan Pierce kayak gini nih, nanti di combine craft untuk dapetin pierce dari warna-warna biru ini gitu Nah terus, apalagi untuk rekomendasi, gak banyak sih untuk pemula mah, tapi yang gue saranin pertama itu Dari yang tadi udah gue sarankan adalah, abis itu lo beli loki ya, beli loki ya kan, nah mana tuh loki Mana sih, loki yang baru ya, yang tve-tve gitu Bukan yang ini ya, bukan yang ini, gue cuman iniin doang biar langsung kesini Nah, yang ini gitu kan, bang lebih worth mana loki tve atau loki ini Kalau buat pemula, gue lebih sarankan untuk langsung aja ke presiden ya Tve ini tuh sebenernya buat damage bagus gitu, cuman Kalau misalnya yang presiden ini, dia tuh ya apa namanya, ada buat survive aja gitu, lebih bertahan aja gitu kan Biar lo gak gampang mati aja kalo lo pake presiden ini Tapi kalo misalkan lo mau ini pun gak apa-apa, damage nya lebih bagus kalo misalkan si tve ini Nah, jadi langsung ke loki, nah abis ke loki siapa, ya itu lo beli langsung buat si ituan Buat, apa namanya, war machine, nah war machine Karena dia buat blast smell ya, dia buat blast smell di abex, nanti ngebantu lo juga, damage nya juga bagus tuh Sekelas sama Shiren Rojas, walaupun sebenernya gak ngasih kelas-kelas banget Cuman dia itu ya 11-12an sama Shiren Rojas Nah, lo beli 3099 ini kalo misalkan lo udah kebeli semua dari itu, ya kan Nah, terus apalagi ya Terus lo beli Shang-Chi, nah Saran gue sih buat PvP lo tuh Buat di combat hero pun ya sebenernya gak bagus-bagus banget kalo misalkan si Shang-Chi di abex Cuman gue lebih sarankan beli Shang-Chi itu ya buat nanti kebutuhan lo di ituan ya Buat di kebutuhan lo di PvP kayak timeline battle gitu, memudahkan lo gitu Nah, itu salah satu yang lo harus beli gitu kan, si Shang-Chi dibandingkan lo beli si hookbuster gitu Maksudnya hookbuster itu kan kurang bagus juga gitu kan Kalo buat PvE nya, nah kalo Shang-Chi itu bisa buat PvE, bisa buat PvP gitu Walaupun di PvE itu performanya bagus juga gitu kan, cuman kalo di abex nya aja yang kurang gitu kan Kalo misalkan si, apa namanya, Shang-Chi man sih, Shang-Chi Ya lo liat lah nanti ada Shang-Chi yang baru, nah ini nih Nah, Shang-Chi tuh, terus sehadanya Pokoknya itu sih lo gak bakal bisa beli semuanya, cuman saran gue yang itu Nah nanti, mungkin selanjutnya lo, apa namanya, ikuti aja perkembangan di Youtube gue gitu kan Rekomendasi apa aja karakter yang memang urid buat dibeli gitu Nah kalo misalkan gue belum rekomendasi, ya udah Lo jangan, lo beli dulu, jangan asal beli Soalnya emang udah kurang urid gitu, kalo human torque gimana Human torque itu dia wajib ituan Wajib judgement, lo kalo misalkan gak punya Rada gak enak damage nya Nah terus, mana ya Nah mungkin kayak gitu dulu tuh, ya kan Nah selebihnya sih ya Apaan ya Nah buat punggung-punggung lo mungkin tuh dulu aja tuh Kalo hook kan Maksud gue gini, kalo misalkan Shang-Chi sama hook Mendingan Shang-Chi, kenapa? Karena kalo hook itu di PvP pernah enak gitu kan Nah terus, oh iya nih lo beli ini nih Taskmaster Nah ini berguna banget nih Nantinya itu Bisa buat apa namanya ABX lo di combat v-line gitu kan Terus juga Ya bisa lah buat hiter-hiter dikit-dikit Terus juga nantinya Bisa buat support juga gitu kan Dia itu soalnya Untuk bagian dari support nya itu ada di uniform nya Tanpa uniform dia gak ada support nya Tuh kan Ke hero faction dan juga v-line faction Nah Lo beli itu tuh Si Taskmaster Ya kan uniform nya Buat nantinya support juga Buat di PvP bisa gitu kan Mantep itu Mana lagi Kalo boleh terlihat Nah selebihnya Mungkin Itu dulu aja Untuk pemula Iya kan Nah guys Mungkin kayak gitu dulu aja lah Untuk rekomendasi dari gue Uniform untuk pemula yang wajib dibeli Jadi yang terutama adalah Jelas Sharon Rogers dulu aja ya Kalo misalkan emang lu Sekiranya itu udah punya CTP CTP energy Ya kan Entah dari mana Berujungnya gitu kan Tiba-tiba ada CTP energy Lu kayaknya gak perlu beli Hila dulu Untuk sementara gitu kan Kalo misalkan emang lu butuh Nah lu mungkin nanti beli Hela Atau mungkin nantinya lu mau beli Hela Pas nanti Black Friday Ya setelah lu Tapi yang jelas adalah Si Sharon disini Membutuhkan yang namanya energy Walaupun yang sebenernya pake obelis bisa gitu kan Cuman persoalannya adalah Kurang apa namanya Kurang enak aja Oh iya Satu lagi guys Kalo misalkan lu udah semua itu ya Semua itu ini worth it banget Emang epic quiz sekarang itu Yang tadinya itu epic quiz tuh gak worth it ya Kalo epic quiz baru itu tuh Untuk pemula-pemula ya kan Tapi sekarang itu worth it Yaitu adalah epic quiz si Sersi Kalo misalkan lu nanti lu ngebuka si Sersi Ya kan Nah lu ngebuka si Sersi Saran gua sih Lu beli tuh uniformnya Sersi ini tuh Free to play friendly Obelis friendly Ya kan Terus juga Free to play god banget gitu kan Sekelas sama si Sharon Rogers gitu Jadi Apa namanya Kalo misalkan emang nantinya lu udah beli Yang udah gua sarankan Nah epic quiz Sekalian lu nungisahkan nantinya epic quiz si Sersi ini Lu beli uniformnya aja gitu ya Emang bagus ini Ini dia Obelis friendly lho Gue pake obelis Kok di dia gitu Bagus banget ajar damagenya Lu kalo misalkan ngeliat di postingan gua WB one shotnya si Sersi ini Itu gua pake obelis gitu kan Yang tanpa uniform nantinya ya Nah guys Mungkin kayak gitu dulu-dulu aja Untuk Kesempatan dari Konten Rekomendasi Apa namanya Rekomendasi uniform Untuk pemula Dan nanti Ya lu ikutin channel gua aja lah Nanti bakal gua invite lebih lanjut Uniform-uniform apa aja Yang bakal Itu tuh word untuk pemula guys Oke kayak gitu aja Salam Lord Bakwan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax